Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Jepang, salah satu negara maju yang berada di kawasan Asia, tepatnya berada di kawasan Asia Timur, tidak asing lagi, apabila kita mendengar negara Jepang, bukan lain. Kita akan ingat dengan dominasi industri otomotif bermerek pabrikan Jepang di Indonesia. Di balik industri otomotifnya yang begitu besar, ternyata, negara Jepang juga sudah mampu memproduksi pesawat terbang di dalam negeri, walaupun eksistensi pesawat-pesawat buatan Jepang masih bisa dikatakan belum sebesar pesawat-pesawat buatan pabrikan sekelas Boeing dan Airbus. Faktanya Jepang tidak hanya mempunyai satu perusahaan yang mampu memproduksi pesawat terbang. Tercatat, ada beberapa perusahaan di negara Jepang yang mampu memproduksi sebuah pesawat terbang. Beberapa perusahaan di Jepang yang mampu memproduksi pesawat terbang itu antara lain, Mitsubishi Aircraft Company, Nihon Aircraft Manufacturing Corporation, Shin Maywa, hingga Kawasaki Aerospace Industry. Tetapi ada yang terlihat sedikit aneh, kenapa tidak disebutkan pabrikan Honda di dalamnya? Bukankah ada pesawat Honda Jet yang cukup terkenal? Kita akan bahas di akhir video. Langsung saja, berikut beberapa pesawat yang mampu dan sudah diproduksi negara Jepang. Yang pertama adalah pesawat NAMC, YS-11. Terlihat dari namanya, pesawat ini diproduksi oleh perusahaan NAMC, atau Nihon Aircraft Manufacturing Corporation. Sebenarnya, NAMC sendiri bukan perusahaan yang berdiri sendiri. NAMC, merupakan konsorsium dari banyak perusahaan pabrikan pesawat terbang dari Jepang. NAMC sendiri telah dibentuk dari tahun 1954. Konsorsium ini dibentuk salah satunya bertujuan untuk mengembangkan pesawat YS-11. Pesawat NAMC YS-11 terbang perdana pada tahun 1962, dan mulai dikirim pada tahun 1965. NAMC YS-11 merupakan pesawat yang menggunakan dua enjin turboprop. Pesawat ini awalnya diproduksi sebagai pesawat penumpang komersil, tetapi ada beberapa pesawat yang juga diperuntukkan untuk pesawat militer. Tercatat, NAMC YS-11 telah dipakai oleh beberapa maskapai dari seluruh dunia. Salah satunya Indonesia, maskapai Indonesia yang tercatat pernah mengoperasikan YS-11 antara lain burak Indonesia Airlines dan Merpati Airlines. Tetapi, produksi NAMC YS-11 tidak bertahan lama, pada tahun 1974, produksi YS-11 harus berhenti. Yang kedua adalah pesawat Shin-Maiwa US-2. Pesawat ini merupakan pesawat jenis amphibie, dengan kemampuan lepas landas dan mendarat dengan jarak pendek. Shin-Maiwa US-2, diproduksi oleh pabrikan Shin-Maiwa yang berkantor pusat di Hyogo Prefecture, Jepang. Shin-Maiwa US-2 dikembangkan untuk menggantikan US-1A yang terbilang cukup tua. Shin-Maiwa US-2 terbang perdana pada tanggal 18 Desember tahun 2003. Pengguna utama pesawat ini adalah Japan Maritime Self-Defense Force. Sebenarnya ada beberapa negara yang disebutkan sempat tertarik untuk membeli Shin-Maiwa US-2, seperti India, Thailand bahkan Indonesia. Tetapi sampai saat ini, pesawat ini hanya masih dioperasikan oleh Jepang sendiri. Yang ketiga adalah pesawat Kawasaki P-1. Pesawat Kawasaki P-1 dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Kawasaki Aerospace Industry, terbang perdana pada tanggal 28 September tahun 2007. Bahkan disebutkan, pesawat ini menjadi pesawat operasional pertama yang menggunakan teknologi Fly-by-Optics. Pesawat Kawasaki P-1 dirancang sebagai pesawat patroli maritim, bahkan Kawasaki P-1 dilengkapi hardpoint untuk membawa rudal dan bom. Untuk mesin pesawat Kawasaki P-1 menggunakan mesin buatan Jepang sendiri, yaitu 4 enjin IHI Corporation F-4 Turbofan, mesin buatan pabrikan IHI Corporation. Tercatat, ada beberapa negara yang pernah mempertimbangkan untuk membeli pesawat Kawasaki P-1 namun harus dibatalkan, seperti Jerman, Inggris, dan Selandia baru. Hingga saat ini, pesawat Kawasaki P-1 pengguna utamanya masih negara Jepang sendiri, yaitu dioperasikan oleh Japan Maritime Self-Defense Force. Yang keempat adalah pesawat Mitsubishi Aircraft MRG, atau saat ini dikenal Mitsubishi Space Jet. Pesawat Mitsubishi Space Jet masih tergolong pesawat yang baru dikeluarkan oleh Jepang, terbang perdana pada tanggal 11 November tahun 2015, hingga saat ini, mempunyai dua varian yaitu MRG-70 yang berkapasitas 70 hingga 80 penumpang, dan juga MRG-90 yang mempunyai kapasitas hingga 96 penumpang. Mitsubishi Space Jet menggunakan dua mesin pabrikan Pratt & Whitney, yaitu PW-1200G. Namun sayang, Mitsubishi Space Jet beberapa kali mengalami penundaan pengembangan dan juga pengiriman. Hingga saat ini, Mitsubishi Space Jet masih belum melakukan pengiriman perdana, dan bahkan, proyek pengembangan Mitsubishi Space Jet sempat dibekukan. Selanjutnya, kembali ke pertanyaan di awal video, ada salah satu pesawat jet terkenal yang diproduksi oleh salah satu merek ternama dari Jepang, yaitu Honda. Apakah beberapa jet buatan Honda termasuk varian terbaru, yaitu Honda Jet Elite 2, juga termasuk buatan negara Jepang. Honda Jet diproduksi oleh Honda Aircraft Company, perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Honda Motor. Honda Aircraft Company didirikan oleh salah satu insinyur penerbangan asal Jepang, yaitu Michimasa Fujino pada tahun 2006. Fakta menarik, walaupun Honda Aircraft Company mempunyai pendiri dan juga merek asal Jepang, tetapi perlu diketahui, bahwa sebenarnya Honda Jet sendiri saat ini dibangun di Amerika Serikat, dan tentu, fasilitas produksi Honda Jet juga terletak di negara Amerika Serikat. Itu tadi, pembahasan singkat kita tentang pesawat-pesawat buatan negara Jepang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.